Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Adik-adik semuanya Anak-anakku semuanya Dimanapun kalian berada Semoga diberikan Berkahan Dari Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kita bertemu kembali Bersama saya Indra Permana Indra 27 Pada kesempatan kali ini Saya akan Berbagi bagaimana Siswa Masuk ke dalam Mikroceptif Baik menggunakan Laptop, PC ataupun Menggunakan HP Baik untuk lebih jelasnya Mari kita bersama-sama Simak tutorial Berikut ini Baik ke adik-adik semuanya Kita mulai Perlu diketahui oleh adik-adik semuanya Untuk masuk ke dalam Microsoft Teams Bisa menggunakan Web Kemudian Aplikasi desktop Dan Menggunakan HP Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana kita Masuk akun melalui Aplikasi desktop Dan HP Yang pertama adalah Jika memang kita belum download Kita download dulu Aplikasi Microsoft Teams Kemudian Kita buka Aplikasinya Nah Disini Adik-adik semuanya Ini adalah tampilan awal Sebelum kita masuk ke Teams Jadi disini Adik-adik Harus memasukkan Akun terlebih dahulu Yang diberikan oleh Sekolahnya Masing-masing Oke Saya pukulkan dulu Akunnya Nah Kita masuk Disini Oke Masuk ya Kemudian Selanjutnya Kita masukkan Sandi ya Adik-adik semuanya Sepertinya Sandi juga Sandi yang diberikan oleh sekolah Sepaket Kemudian Masuk kembali Klik masuk Nah Langkah berikutnya Disini akan ditampilkan Di desktop Ya Ini Perbaharui Sandi Nah ini kita Permaharui Sandi Ini Sandi yang Diberikan di sekolah Ya Sari saat ini Kemudian Sandi baru Ya Untuk Sandi baru ini Ya nanti Adik-adik semuanya Diisi Gabungan Dari huruf Dengan Angka Dari huruf dengan angka Lihat Masuk Nah jika Seperti ini Adik-adik semuanya Ya banyak Di antara Adik-adik Atau bapak ibu guru juga ya Biasanya kami Terlalu sering Melihat Sandi Nah ini berarti Otomatis Sandinya harus diganti Kembali ya Ini sandinya kita harus Ganti kembali Ini berarti Sandinya cocok Ya ini akan Melanjutkan Ke tahap berikutnya Nah ini Jika Ini masuk ya Jadi sebelum masuk Diberikan Ada keterangannya Nah ini keterangan Ketika kita Awal Masuk Kedalam Aplikasi Diberikan sini Dan tegal next Next aja ya Diberikan Oke ini juga sama next Kemudian next Ini next juga Oke Nah baik Adik-adik Anak-anakku semuanya Nah disini Kita akan ditampilkan Dalam sebuah halaman Microsoft Teams Nah disini Ambilannya akan kosong ya Disini kita belum mempunyai Teams Ya atau Klopok Atau Classroomnya Nah bagaimana caranya Supaya kita mempunyai Kelas ya Nah tentunya adik-adik Silahkan next team Memasukkan Ya Masukkan kode Jadi untuk join Team Join Bergabung ke team Adik-adik harus Memasukkan kodenya Dari mana kodenya Kodenya Ini biasanya Diberikan oleh Bapak Ibu guru Ya baik Permata pelajaran Ataupun Per Tombel kelas Ya Seperti itu Adik-adik semuanya Disini saya coba Masukkan kodenya Kode kelas Saya masuk ke kode kelas Disini Sudah ada kodenya Oke Klik join team Nah maka disini Kita akan masuk ke kelas Ya Apa namanya Kelas Yang Dibuat oleh Bapak Ibu guru kita Kita masuk Kelas 11 Mipa Kimia Ini adalah Kelasnya Kimia Jadi Mata pelajarannya Kimia Nanti disini Adik-adik semuanya Adik-adik Bisa Ya bisa bergabung Ya kemudian juga Adik-adik Disini Bisa Memposting Ya Misalkan Memposting Mengumumah Disini Ya bisa Misalnya ada informasi Dan sebagainya Bisa disini Ataupun misalkan Ketika Bapak Ibu guru Memberikan tugas Nah nanti Kewajiban Seorang PG Atau ketua kelasnya Bagaimana Pembelajaran Ya Pembelajaran pada hari Tersebut Tetap berjalan Ya Disini ada Yang harus Terperjalan Nah disini ada Penemuan Terlebih juga Baik Adik-adik semuanya Untuk Cara Masuk Login Ke dalam Kelas Team Atau Aplikasi Team Saya Lalu cukup Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Berapaan Jika Berapaan Silahkan Subscribe Dan Share Kepada Teman-teman Sehingga Teman-teman Yang lainnya Bisa Menggunakan Aplikasi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Buah Barukatuh Baik Adik-adik semuanya Sesi berikutnya Saya akan Menjelaskan Tutorial Bagaimana Kita masuk Akun Steam Melalui HP Jika Adik-adik HP Android Berarti Adik-adik Bisa Menonotnya Yaitu Di Playstore Sedangkan Jika Adik-adik HP iPhone Berarti Adik-adik Bisa Menonotnya Di Appstore Kebetulan HP Saya iPhone Jadi Saya Bukanya Atau Menonotnya Di Appstore Kita Buka Aplikasinya Kemudian Di Pencarian Kita Cari Microsoft Teams Nah Seperti Tampilannya Adik-adik Ya Nah Kemudian Di Download Kebetulan Disini Saya Sudah Mendonotnya Kalau Sudah Di Download Tinggal Dibuka Nah Akan Kita Kita Beralih Ketampilan Seperti Ini Ya Jika Adik-adik Belum Perang Masuk Maka Ini Akan Blank Ya Oke Ya Maka Tampil Seperti Ini Kurang Minya Nah Kita Masukkan Ya Kita Masukkan Email E-mail Yang sudah diberikan oleh sekolah Masing Masing-Masing Oke Saya Masukkan Selanjutnya Masing-Masing Masing-Masing Kemudian Langkah selanjutnya Yang sama ini Seperti yang Tampilan di Desktop Ya Di Laptop Ataupun PC Nah Sandi Ya Di saat ini Nah Disini kita diminta Memperbahalui Sandi Kemudian Sandi Barunya Kemudian lagi Masuk Kebanyakan Antara Siswa Ini Salahkan Seperti ini Ya Jadi berarti Kalau jika Seperti ini Harus diganti Paspor Sandinya Ya Kita ganti Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Disini Sudah cocok Ya Sandinya Oke Kemudian Kita Masuk Oke dia tinggal klik berikutnya berikutnya ngerti ini kita bagi sudah masuk ya jika di HP tampilan seperti ini kurang lebih semuanya nah ini akhirnya nah yang dibawah adalah kita kemudian memperolah cat ya kita mohon dengan siapa saja secara pribadi tips ini berarti tim yang kita belum berkabur ini juga di sini ketika sudah ada tugas-tugasnya makanya akan ditampilkan sekarang kita bagaimana cara kita bergabung dalam sebuah classroomnya ya di pojok kanan atas sebelumnya ada gambar orang tua ada plusnya tinggal tambah harus nih buat tim ada terus kulitif digabung dengan tim gunakan kode kita klik yang paling bawah ya tergabung dengan tim ini kodenya saya masukkan kodenya bergabung lagu di gabung oke oke nah secara otomatis kita sudah berkabung ya di kelas ya di kelas yang sudah diberikan kodenya oleh apa itu kita di kelas kita berarti ya ini sangat gampang ya sangat sekali baik eh adik-adik semuanya untuk cara masuk login ke dalam kelas tim atau aplikasi tim eh saya cukup terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat jika bermanfaat silakan subscribe dan share kepada teman-teman sehingga teman-teman yang lainnya bisa menggunakan aplikasi tim terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton